Pernahkah Anda hitung berapa banyak waktu yang Anda gunakan duduk di depan layar komputer di meja kerja Anda? Pernahkah juga Anda pikirkan berapa banyak waktu yang Anda pakai duduk di depan komputer selama Anda di rumah? Bayangkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang salah dan berulang bertahun-tahun membuat kesihatan Anda kemudian terganggu. Berikut dalam cara sehat, saya akan berikan tips bagaimana caranya duduk benar-benar di depan layar komputer sembari bekerja. Mari kita bisa. Nah, Pak Mirsa, tahu nggak? Kalau cara kita duduk yang tidak benar, maka kita akan menyebabkan keluar-keluar pada diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, sehabis bekerja lama, mungkin kita merasa pundak leher atau punggung kita terasa pegar. Mata terasa cepatlah. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dan duduk dengan benar, kita akan bertahan lebih lama untuk bekerja dan tentunya lebih tertutup. Setelah itu juga tidak terasa keluar-keluar seperti pegal ataupun masalah seperti tadi. Nah, contohnya begini sekarang. Kalau kita duduk, misalkan posisi kita dalam posisi yang tegak. Di atas tulang belakang tidak diberikan beban berlebihan. Contoh apabila kita duduk seperti ini. Sebenarnya kadang-kadang kita berpikir karena kita capek, kita lebih enak untuk dalam posisi seperti ini. Padahal sebenarnya posisi ini malah memberikan beban yang berlebih pada tulang punggung, sehingga itulah yang menyebabkan punggung kita terasa pegal, pundak-pundak terasa tidak enak ketika selesai bekerja seharian. Jadi duduk tegak seperti ini. Dan ingat bahwa jarak antara dengan meja itu seperlunya. Jangan terlalu jauh, tidak perlu terlalu dekat juga. Dalam posisi seperti ini, posisi tangan dengan keyboard juga sejajar. Ini menghindari supaya otot-otot tangan kita dan bahu kita berkontraksi berlebihan. Nah, posisi berikutnya adalah posisi antara jarak dengan pandangan kita ke layar monitor komputer. Sebaiknya kita jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh. Seperlunya saja ya. Kita lihat posisinya seperti ini, relax. Dan kita mengetik dengan posisi yang tidak terlalu kontraksi di punggung, bahu, maupun di pundak kita. Jangan lupa untuk sekali-sekali kita memberikan cairan alami yang mencegah iritasi pada permukaan mata. Dengan demikian tidak cepat perih mata kita. Dan juga setiap 20 menit sekali, kita coba memandang di luar layar komputer ini. Agar memberikan kesempatan mata kita relaxasi. Dengan demikian mengurangi rasa pegal pada mata kita dan kita bisa mulai kembali bekerja. Nah, setelah itu, ketika kita bekerja setengah jam, maka kita coba posisikan badan kita supaya kita relaxasi. Dan kita bisa gerakkan tangan kita, kita tidak kaku. Dan kita regangkan otot otot punggung. Nanti setelah ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya meregangkan badan ketika sedang bekerja. Posisi pertama, taruh kedua tangan Anda di atas tangan Anda. Biarkan bahu kedua kiri dan kanan terasa relax. Dan Anda bisa mulai dengan pemirikan ke tangan Anda seperti ini. Setelah tiga kali, Anda bisa tahan. Dan biarkan otot terasa lebih relaxasi dan tidak terlalu dekat. Setelah itu, kemudian Anda bisa taruh tangan Anda di sebelah Anda. Secara lupa seperti ini. Ini bertujuan untuk melaluikan otot dari bahu dan juga punggung belakang. Anda taruh tangan Anda setinggi-tingginya seperti ini. Dan tarik dengan kuat. Dengan demikian, ingin mengurangi kapuan di punggung belakang. Anda bisa akhiri dengan mengerang kapi sejauh-jauhnya ke depan. Lalu mengeratannya seperti ini. Cara hidup sehat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Maka dari itu, mulailah sekarang. Terima kasih telah menonton!